Ajudan mantan Kadif Propampolri, Ferdisambo, Arsan Romer mengaku membawa alat yang ditempel di tubuhnya saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik soal kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun alat ketahuan oleh penyidik, penyidik lantas menduga barang yang menempel di tubuh Romer merupakan alat perekam. Dikutip dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Romer dalam sidang lanjutan terdakwa Barada E di pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sering 21 Oktober. Ia menyatakan sempat diduga membawa alat perekam suara saat dimintai keterangan oleh penyidik polori di gedung bares krim. Keterangan itu diketahui untuk berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia menceritakan pemeriksaan berada di lantai tiga bares krim. Romer mengaku ruang tempat ia diperiksa berada di paling pojok. Saat pemeriksaan, salah satu penyidik fokus pada sebuah alat yang menempel di dada Romer. Diungkapkan alat tersebut memancarkan warna merah seperti laser. Sehingga Romer diduga membawa alat perekaman suara. Padahal Romer sudah mengaku tidak membawa alat perekaman suara seperti yang dituduhkan oleh penyidik. Namun penyidik tidak mendengar penjelasan lebih lanjut dari Romer. Penyidik langsung mematikan alat tersebut dan mencopot dari badan Romer. Penyidik langsung mematikan aware belasih ketabaran. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton